ya ini adalah sebuah TV LED LG ya rusaknya gambarnya blank putih kita langsung bongkar saja ya lihat dalamnya dan kita atasi masalahnya untuk langkah yang pertama ya kita bersihkan soket LVDS ini dan sini ya serta yang ke mainboard disini ini siapa tahu ya gejalanya gejala nggak ada gambar itu bisa juga ada salah satu yang jalur yang bermasalah ya biasanya kotor atau korosi ini ini cara paling ringan ya cara membukanya ya seperti ini hati-hati biar enggak sobek ini agak didorong ke depan Hai ayat ke depan sini ya baru diangkat nah karena disini ada cowokannya ya kecil nih Hai nah disini ini kecil sekali ya ini ya kalau kita dorongnya nggak bener ini bisa sobek jadi nanti bisa dudukannya nggak pas kalau dudukannya nggak pas gambarnya bisa bermasalah atau tambah rusak ya gunakan Hai oh sebuah Hai penghapus karet yang bagus lalu kita bersihkan Hai soketnya ya Hai jalur soketnya Hai cari-cari tempat yang rata biar enak nah seperti ini ya untuk pemasangannya juga harus hati-hati harus benar-benar pas sesuai dengan garis yang enggak ada di sini ya yang garis ini yang depan Hai caranya kita ke depan dulu seperti ini ya Hai ah kita baru agak kesini ya baru kita dorong ke bawah sampai pas ya Hai nih ada tekniknya ya kalau enggak pas Hai gambarnya akan tambah bermasalah Hai telah pas ya baru kita kunci kembali Hai kemudian yang satunya juga sama ya kayak tadi ya langkahnya ya Hai intinya harus hati-hati ya jangan di paksa Hai karena disini jalurnya yang sangat kecil sekali kita Hasil setelah Ya kita pasang lagi ya Hati-hati ya cara masangnya Seperti tadi Ke depan dulu Sampai dengan yang kecil ini Masuk Ya Sampai masuk ya Disana sama disini ya Kalau belum masuk Jangan dipaksa Seperti ini ya Lalu kita juga harus Membersihkan soket yang Kemain bot Sama ya Jadi juga harus hati-hati Karena disini juga lebih rentan Rusak ya Kalau gak hati-hati Lebih rentan daripada yang tadi Ya jadi dorong ngebawah ya Agak dorong Agak tekan ngebawah Baru kita tarik ya Ini pelan-pelan ya Ini memang jalurnya Sangat kecil Jadi Perlu hati-hati ya Jangan dipaksakan Ya seperti ini Jadi agak Ini ada coakannya juga disini Ya disini sama ini Jadi agak didorong Angkat kesini Baru ditarik Ke belakang ya Agak depan Diangkat Baru ditarik ke depan Diangkat ya Ke atas Kemudian sama ya Kayak tadi Kita bersihkan Jalur-jalurnya Nah ini terlihat kotor sekali ya Disini Nah bisa dilihat ya Ada hitam-hitam ya Seperti ini Ini namanya kotor Harusnya yang bagus itu Gak ada sama sekali Ya jernih ya Ya ini sudah saya bersihkan ya Jadi terlihat Jernih ya Jadi gak ada hitam-hitamnya Seperti tadi Setelah itu kita bisa pasang Kembali ya Ya untuk Pemasangannya ya Seperti tadi Kebalikannya Kita dorong ke depan Baru Dorong ke bawah ya Karena Ada yang harus masuk Terlebih dahulu ya Cowakan ini Ya seperti ini ya Hati-hati Karena ini sangat Sensitive Sekali ya Ya jika cowakannya ini Sudah masuk ya Kita bisa Tutup Seperti ini Kemudian kita Bersihkan Yang satunya ya Yang ini Kalau ini Agak bersih ya Daripada yang tadi Jadi kita Bersihkannya Cuma Sedikit aja Ya ini Sepertinya Langsung Bersih ya Kita bisa Langsung Pasang Saja Cara Pemasangannya Juga Sama ya Seperti tadi ya Ini harus Masuk Terlebih dahulu Baru bisa Kita tutup Memang Kalau memasang Jauh lebih mudah Ketimbang Kita Melepas Tapi Tetap Harus Hati-hati Nah Nah Jika sudah Dirasak Tadi cowakannya Masuk Kita Bisa Tutup Seperti ini Ya Setelah Kita pasang Kita akan Coba Apakah Gambarnya Muncul Atau Tidak Ya Setelah tadi Saya Lakukan Pembersihan Pada Soketnya Gambar Sudah Muncul Dan Bagus Tidak ada Cacat Sama Sekali Ya Nanti Saya akan Beresi Semoga Tidak ada Permasalahan Lagi Atau Saya Panjer Setelah Saya Coba Beberapa Jam Sudah Beresi Semoga Bermanfaat Terima Kasih